Pagi ini saya sedang berada di daerah The Bird, Jakarta, Satuan, Indonesia ya Karena kebetulan untuk pertama kalinya saya ke pantau Triptel sama atasan saya pagi ini Pertama kali naik bajai Yang warna bingung ya, bayi bikin bajai baju yang bersemangat Semoga bermanfaat untuk selanjutnya, masalah Halo saudara, saat ini saya Hasadbet sedang berada di Hotel Triptel, Jakarta, Indonesia Dan di belakang saya ini adalah gedung Ainius Tower Yang berdekatan sama gedung MNC Tower maupun juga gedung MNC Center ya Yang di belakang saya tepatnya di daerah Kebun Sirih, Jakarta, Indonesia saudara Nah di belakang saya ini ada yang baru nih, salah satu hotel bintang number pertama di Indonesia dan satu-satunya di Indonesia Dan juga menjadi yang terbaik di Asia Tenggara Namanya Hotel Park Hyang Jakarta, Indonesia Wah ini salah satu gedung paling tertinggi ya di Jakarta dan juga di Ibu Kota dan juga di Indonesia ya Saya Hasadbet Halo pemirsa, saat ini saya Hasadbet sedang berada di Hotel Del Mater ya Tepatnya di Jakarta, Indonesia ya saudara Dan di depan sana itu di Hotel Triptel Jakarta Hari ini saat ini saya Hasadbet sedang berada di Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat Indonesia ya Dan di depan sana ini ada gedung Ainius Tower ama MNC Tower saudara ya Nah ini di sebelah kiri ini ada yang baru nih Namanya Hotel Park Hyang Jakarta, Indonesia ya saudara Yang sangat dekat sekali ama gedung perkantoran dan studio pemberitaan Ainius Tower ya Salah satu gedung perkantoran dan studio pemberitaan paling tercanggih dan juga terbaik di Asia Yang berdekat ama gedung MNC Tower Kebun Sirih Jakarta, Indonesia itu gedung khususkan untuk pebisnis atau segala macam ya Nah ini dia nih Hotel Park Hyang ini jadi salah satu hotel bermintang 6 Satu-satunya yang terbaik di Jakarta, Indonesia maupun juga Asia Tenggara Oke kita lanjut Kita langsung saja ya saudara ya Nah kita akan mengeksplore suasana kehidupan kota Jakarta, Indonesia seperti apa ya Nah aku baru aja dari session gondang dia tadi ya Tuh depannya yang ada di sebelah kiri saya ya Aku mau main ke rumah teman aku ya waktu itu ya Nah setelah lurus siap-siap kita langsung berbelok Kanan aja ya saudara jangan berbelok ke Nah ini kayaknya jangan ke kiri deh Kita langsung berbelok kanan aja ya saudara ya Jangan ke kiri ya Kita langsung berbelok tajam ke kanan saja ya Nah disini suasana Jakarta di akhir Bahkan bulan Juni 2023 yang lalu saudara Wah keren banget ya Nah di sebelah kiri Sini adalah Hotel Dreamtel Jakarta, Indonesia Nah untuk cari tempat penginapel yang enak Lebih baik silahkan rekomendasikan Untuk menginap di Hotel Dreamtel Ada di sebelah kiri saya Nah ini seluruh kita langsung berbelok ke kanan ya Nah ini sebelah kiri sini ada komplek MNC Tower nih Ada INU Tower, MNC Tower Sama juga Pak Hyak Hotel Jakarta, Indonesia Ini dia gedung MNC Centernya Oke kita langsung berbelok kiri ya saudara Oke Ini dia gedung perkantoran MNC Centernya tinggi banget loh Ada MNC Tower, INU Tower Sama Pak Hyak Hotel Jakarta saudara Ya Dan setelah lurus Kita langsung berbelok Kanan aja ya saudara Baik Nah disini suasana lalu lintas di Bukota Jakarta, Indonesia Sangat Normal ya Sangat Lancar ya Waktu itu ya Nah Kita touring Dulu ya Bersama saya Hasil berbelok tentunya Nah disini rame banget ya Lawin tas Nya ya Permirsa Tuh Oke Ya Nah disini Sebelah kanan Saya ini adalah Patung Tugu Tani ya Nah Saya jadi ingat salah satu momen paling Kelam ya Sebelas tahun yang lalu ya Peristiwa tragedi Tuguta Ini ya Pada bulan Januari 2012 yang lalu Semoga peristiwa Kejelakan lalu lintas di Sekitar Tuguta nih Jakarta Indonesia Jadi Belajar berharga ya Bagi kita semua ya Untuk Selalu berhati-hati dan bergendara Dan biasakan disiplin berlalu lintas Nanti sebelah kiri Saya itu adalah Corps Marinir Saudara Nah Kali ini aku mau Main ke rumah teman aku ya Waktu itu ya Sejak Satu bulan yang lalu ya Dan Aku akan sharing Suasana Jakarta Indonesia Seperti apa ya Nah sekarang Aku lagi ada di daerah Main tank Saudara Masih lurus Oke Baik Pemirsa Saya Masih menemani Anda sekeluarga Indonesia Sampai Akhir Video Nanti Nah Disini cuacanya Sangat Cerah Banget ya Dan juga Tidak hujan Sementara Nah ini Sekarang kita Sudah Masuk Daerah Kawasan Pasar Senen Jakarta Indonesia Di Saudara Nah Sekali ini Aku mau Lewati Dan menjajal Flyover Senen Saudara Oke Nah ini Pertama kalinya Saya akan Explore Suasana Pasar Senen Jakarta Indonesia Seperti Apa Ini Sukses Jakarta Untuk Indonesia Nah Baik Oke Nah disini Suasana Lintas Di Sekitar Pasar Senen Untuk Tepatnya Di Bulan Juli Maaf Ini Bukan Juli Kemannya Dua Kubat Bulan Juni 22 Tetika Yang Lalu Nah Ini Wajah Baru Jembatan Penyeberangan Oranto JPO Pasar Senen Jakarta Indonesia Sudara Wah Keren Banget Ya Nah Selain Setelah JPO Setelah Melewati Jembatan Penyeberangan Orang Tadi Ya Di Pasar Senen Nah Ini Sekarang Kita Mau Jajal Wajah Baru Underpass Pasar Senen Jakarta Indonesia Untuk Pertama Kalinya Setelah Intasi JPO Underpass Senen Tadi Wah Keren Banget Ya Sudara Nah Ini Pengalaman Pertama Kalinya Saya Menjajal Sekaligus Test Drive Di Sekitar Kawasan Underpass Senen Jakarta Indonesia Sudara Wah Keren Banget Ya Sudara Nah Sekarang Aku Lagi Ada Di Daerah Pasar Senen Jakarta Indonesia Sudara Semoga Lockwood Has Episode Kali Ini Bermanfaat Ya Buat Kita Semuanya Dan Mau Berkat Tersendiri Untuk Kita Semua Ya Oke Baik Nah Disini Suasana Aos Lentas Masih Agak Terah Saya Sudara Di Juni 2023 Yang Lalu Ya Nah Semoga Lockwood Has Bermanfaat Ya Buat Kita Semuanya Dan Juga Bermanfaat Buat Kita Semua Ya Nah Ini Saat Ini Suasana Jakarta Masih Berbeda Ya Besis Mesim Hujan Waktu Itu Ya Sekarang Ini Sudah Musim Kemarau Sudara Wah Ini Ada Yang Menanggap Aturan Rambun Lintas Di Sebelah Kanan Masa Mobil Ambulan Saya Jangan Robos Bah Suih Wah Bisa Menanggar Hukum Sudara Ini Harus Hati Hati Sudara Dan Juga Harus Waspada Sudara Agar Jangan Sampai Gijen Gak Boleh Terjadi Kedepannya Oke Baik Aku Masih Di Jakarta Mau Jalan Jalan Sambil Main Ke rumah Temannya Semoga Vlog Kita Sahabat Kali Bermanfaat Buat Kita Semua Nah Disini Suasana Lalu Lintas Di Sekitar Kota Jakarta Indonesia Masih Normalnya Dari Biasanya Oke Sekarang Aku Lagi Di Daerah Menteng Jakarta Indonesia Sudara Kebetulan Kita Baru Menawati JPO Wajah Baru JPO Senin Dan Juga Ada Pasau Senin Untuk Pertama Kalinya Sudara Di Sebelah Kalian Sini Ada Juru Khusus Pasau Pistrans Jakarta Hati Jangan Mentasi Jalur Pasau Kalau Nggak Bisa Kena Tilang Loh Ya Kan Baik Oke Ini Ramai Banget Ya Sudara Oke Kita Langsung Muter Balik Sudara Baik Oke Aku Baru Selesai Muter Balik Sudara Nah Semoga Vlog Wintang Sobat Kali Ini Bermanfaat Buat Kita Sekalian Nah Itulah Suasana Kehidupan Kota Jakarta Indonesia Sukses Jakarta Untuk Indonesia Sudara Ya Nah Ini Kalau Bersalah Ini Hal Bistres Jakarta Rumah Sakit Islam Ya Sudara Ya Nah Begitulah Suasana Kehidupan Kota Jakarta Di Juni 2023 Tepatnya Di Daerah Pasar Seneng Jakarta Tadi Aku Baru Aja Melintasi Ander Pasar Uangan Senen Dan Juga Stash Jepatan Penyebangannya Ander Jep Bo Pasar Senen Yang Menurut Saya Keren Banget Ya Dan Sekarang Aku Lagi Ada Di Jepaka Tengah Jakarta Indonesia Sudara Ya Dan Tengah Lagi Dengu Sampai Sudara Ya Tepatnya Di Daerah Jepaka Putih Jakarta Indonesia Semoga Vlog With Has Ad Kali Ini Bermanfaat Buat Kita Semuanya Ya Oke Itu Suasana Kota Jakarta Di Juni 2023 Semoga Vlog With Has Episode Dan Bermanfaat Buat Kita Sekali Sampai Bertemu Di Vlog With Has Selanjutnya Dan Kita Bertemu Kembali Di Vlog With Has Episode Selanjutnya Dan Jangan Lupa Subscribe Seluruh Laman Youtube Sini Sini Saya Like Share Like 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 Share Sini Terima Kasih Atas Perhatian Anda Saya Has Sampai Jumpa